Terima kasih Menangkap seorang pria parubaya berinisial AS Pelaku ini ditangkap karena disangka telah melakukan tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur Dari keterangan pihak kepolisian, ada 4 orang anak yang menjadi korban dari tindakan tidak terpuji tersangka AS Pelaku adalah pemilik sebuah yayasan nyatim piatu di kawasan kecamatan Margahayu Menurut Kasat Reskrim Pores Bandung AKP Agta Buwana, semua korbannya adalah anak asuh dari yayasan Panti Asuhan milik pelaku Penangkapan pelaku bermula dari laporan adanya perbuatan asusila terhadap salah satu korban Setelah pemeriksaan ada 3 orang lagi anak yang menjadi korban Kini total korban ada 4 anak yang semuanya di bawah umur Tanggal 28 Oktober kita menerima laporan dari seorang anak Bahwa telah terjadi pendana perstubung terhadap anak Yang merupakan keluarga dari Panti Asuhan Kemudian kita terima laporan dan melakukan penyelidikan Dan sekarang kita sudah mengamankan tersangka dengan inisial AS Yang merupakan pemilik dari Yayasan Panti Asuhan Baitulah Hitam di Kecamatan Margahayu Dan juga sudah kita laksanakan penahanan terhadap yang bersangkutan Dengan dasar agar tidak mengolongi perbuatan Setelah kita lakukan penyelidikan didalami Dan memang sudah terjadi persetubuhan perlindungan anak Dan juga ada 3 korban lainnya yang ada dilakukan pencambulan terhadap mereka Atas perbuatannya pelaku diancam kurungan penjara 15 tahun Karena melanggar Pasal 81 Perlindungan Anak Rezitya Prasaja, Bandung TV